Memperingati Hari Batik Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar acara bertajuk Karisma Batik 2020, Bangga Pakai Batik. Peringatan Hari Batik Nasional yang digelar secara daring ini disertai peragaan busana dengan nuansa batik. Karya-karya yang diperagakan ini berkolaborasi dengan beberapa desainer tanah air yang terpilih. Pandemi COVID-19 tidak membuat pengrajin batik berhenti berkarya. Kreativitas membatik terus ditingkatkan sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang diakui dunia. Melalui Hari Batik Nasional 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar peragaan busana batik nasional bertajuk Karisma Batik 2020, Bangga Pakai Batik. Melalui konsep Hybrid Fashion Show, Kementerian Pariwisata memamerkan puluhan karya dari delapan produk batik nasional atau jenama dan UMKM secara daring. Batik ini menjadi sebuah karya kreatif yang terus digemari dari masa ke masa. Batik merupakan refleksi keberagaman kebudayaan di Indonesia yang memiliki nilai estetika tinggi sekaligus menjadi penggerak dan pemacu roda perekonomian rakyat Indonesia. Bangga Pakai Batik, Bangga Buatan Indonesia, Mencintai Batik berarti kita mencintai kreativitas budaya dan seni anak bangsa. Mencintai Batik berarti kita mencintai Indonesia. Batik tidak hanya sehelai kain, batik telah menjadi karya seni berupa kain bergambar yang menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Bahkan setiap wilayah di tanah air kaya dengan jenis dan ciri khas batik yang berbeda-beda. Tim Liputan Ainews melaporkan.